Saya optimis bahwa untuk kedepannya anak Papua pasti akan berhasil Udah tanggung jawab saya karena hari-hari saya ditanam di sana, saya harus pulang Dulu nih, kita gak langsung masuk IELTS, kita masuknya general industry dari awal dari dorm hingga sampai kita masuk dalam ruang kelas itu Nuansanya sudah seperti kita, sudah berada di luar negeri gitu kan Jadi memang betul-betul di setting, kita tidak ada yang saling ngolok-ngolok satu sama lain biasanya Kalau kakak Gottlieb gimana hatinya apa? Depends on the situation Bagaimana teman-teman pengayaan bahasa itu melakukan kegiatannya bersama Inlingua nih teman-teman Jadi teman-teman pengayaan bahasa ini adalah program menjadi program andalan dari LPDP sebagai bentuk wujud rasa bertanggung jawab Dan juga berpihakan kepada masyarakat khususnya masyarakat afirmasi Dan di PB Inlingua ini kita sudah ditemani oleh 4 orang nih teman-teman yang luar biasa, tepuk tangan dong Mereka-mereka ini khusus di PB Inlingua adalah pesertanya khusus dari Putra Putri Papua Bener ya? Jadi ini keempatnya adalah Putra Putri Papua nih Boleh tolong tepuk tangan sekali lagi dong? Oke mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nama asalnya dari mana nih boleh menyapa LPD Prince di kamera Halo semua nama saya Desi asal saya dari pihak Papua Hai semuanya kenalin saya Satria asal dari Jayapura Halo semuanya perkenalkan saya Indah dari Kaimana Papua Barat Halo semuanya perkenalkan nama saya Godly Christian Dimara asal dari Timika Oke jadi semuanya empat-empatnya dari berasal dari daerah Papua yang berbeda-beda ya teman-temannya Oke sebelum kita kulit-kulit nih seputar kegiatan teman-teman di PB Inlingua ini Aku mau nanya gimana sih kalian tak bisa tahu nih LPDP sampai akhirnya bisa menjadi bagian nih dari awardee LPDP What is your LPDP journey? Mungkin boleh dari Kak Satria dulu boleh? Dari aku duluan ya? Aku sah, aku Ini mau pakai logat mana nih sah atau aku nanti dapat hujat lagi? Saya dapat informasi LPDP ini dari saya punya senior di kampus Terus dari saya punya teman baik juga Awalnya mau ikut di tahun 2021 atau 2022 Cuma karena saya merasa bahwa Jangan sampai saya mengikuti ini hanya karena kamu ikut-ikutan saja Dan tidak punya alasan Terus saya juga sambil cari-cari alasan Karena saya Dapat tuh alasannya Dapat alasannya Karena saya minatnya di keperawatan jiwa Sedangkan saya saat ini kerjanya di ICU Itu kan bertolak belakang Jadi saya harus mencari benang merahnya nih Yang menghubungkan antara keperawatan jiwa sama ICU sendiri Oke, akhirnya menemu ya Berarti ini tidak tahu dari senior ya berarti Iya, oke Kalau Kak Desi gimana? Oke, sama mungkin seperti Satria juga Tapi saya tahunya itu dari tahun 2022 Awalnya dari pencarian Instagram Keluarlah akunnya LPDP Beritahu bahwa ada bela siswa untuk siapa saja yang mau mengikuti Dan kemudian dikonsumasi oleh senior saya Yang sudah duluan jadi awal di LPDP Yang sekarang lagi kuliah di Australia Dari Sinto Jadi motivasi yang senior saya berikan itu juga Yang membuat saya juga Tahu dari tahun 2022 Tapi 2023 Tahap yang kedua baru berani mendaftar Oke, kalau dari Kak Gottlieb gimana nih? LPDP journeynya? Kalau saya pribadi Saya ini sebenarnya waktu LPDP tahun kemarin Karena itu saya tahu dari teman saya sendiri Dan juga dari beberapa tetangga saya yang pernah masuk di LPDP Itu posisinya pada saat saya lagi di Amerika Lagi melakukan magang Nah, jadi di sana Saya itu mencari informasi lewat Instagram Jadi saya coba ngulik lagi lewat website Terus saya baca Cuman pada saat itu saya juga pesimis Karena latar belakang saya dalam perhotelan Cuman akhirnya saya Ya sudah, pede-pede aja Coba Akhirnya saya coba Dan puji Tuhan Akhirnya saya bisa berada sampai di utahab ini Wih, keren Keren, keren Kalau Kak Indah gimana? Kalau saya sendiri Sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain Saya dapat informasinya itu kebanyakan dari senior-senior saya juga Nah, kemudian Saya itu Punya Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Papua Dan itu Bekerja sama dengan LPDP Mereka mengadalkan sejenis webinar Khusus untuk Dokter Hewan di Papua Dan dari situ Saya mulai apply untuk LPDP-nya Oke, berarti ini teman-teman mendaftar Percobaan pertama Atau pernah gagalnya sebelum Percobaan pertama Semuanya Keren, keren, keren Jadi memang di Khusus untuk Putra Putri Papua ya Teman-teman yang pendaftar ini Tidak diwajibkan untuk mengisi Pilihan kampus terlebih dahulu ya Kayaknya ya Jadi memang Masuk program di Pengayaan Bahasa dulu Nanti kemudian baru di Arahkan Seperti itu ya Sesuai dengan minat dan bakat masing-masing Emang mau kuliah kemana aja Teman-teman ini Mungkin dari Kasatris Tadi kini udah duluan Oh oke boleh Mau jadi host juga Oh Boleh 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 tak toka aja Oke Kalau saya sendiri Saya mau ngambil Master of Arts in Hospitality di Switzerland Karena memang Saya berpikir itu dalam Wadah Hospitality-nya Dan roots-nya hospitality ada di sana Oke Di bidang hospitality ya Pernah Di Swiss Kalau saya Kalau saya Saya mau ngambil Master Pertanian Public Health Di Ohio State University U.S. Iya Kamu dulu apa ini Dulu nih Dulu Kalau saya Bicara mau ambil Master of Public Health Spesialisasinya Epidemiologi Infection Disease Di University of Melbourne Oke Kalau saya mau ambil Master Mental Health Nursing Di University of Pennsylvania U.S. Berarti udah Emang bervariasi juga Ya teman-teman U.S dong Iya gimana Sama terexplode Mungkin mau bergabung U.S. 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 Kalau di Inlingua ini Seperti apa sih kegiatan Oh ya Ini ada Sajian ya kayaknya Tidak hanya untuk Dilihat aja Teman-teman Boleh Kopi-popinya boleh juga Oke oke Terima kasih Baik-baik Aku juga deh Udah mulai seret ya Agak seret Baik Ini juga Tidak di-endorse Namanya juga Podcast Masalahnya Atau mungkin dibuka kali ya Saya ketemu ada yang mau sponsor Boleh Boleh Kamu juga bisa Men-sporturing Boleh 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 Oke oke Kembali Di Inlingua ini Kegiatan teman-teman Memang seperti apa? Mungkin ada yang mau cerita salah satu Kegiatan teman-teman Komplikasi namanya My Inlingua ya Oh Disitu tuh kita bisa independen Study disitu Jadi setelah kita belajar Pasti kita balik ke asrama Mungkin mengecil kek Maksudnya mau relax Santai Terus saat itu Kalau ada PR kita kerjain PR Terus abis itu Kalau misalnya ada yang mau belajar kelompok Belajar sendiri juga bisa Karena selain kita belajar di kelas Di Inlingua juga Yang asram yang kita punya Yang kita tempat tinggal di sekarang tuh Dia punya fasilitas untuk belajarnya juga ada gitu Oh iya Udah banyak yang didapat ya Berarti Iya Dan di Inlingua juga untuk pengajarnya Sudah profesional Dan hampir sebagian besar Sudah punya Apa namanya Sebagai telaga pendidik ya Terus 10 tahun Terus kemudian juga dari pengajarnya Selain memberikan buku dari Inlingua nya Buku paket Mereka juga Memberikan buku-buku lain Jadi kita bisa belajar dari buku tersebut Terus ada websitenya juga Cukup lengkap ya Berarti kalau di bayangan aku Bangun jam berapa nih Belajarnya jam berapa Sampai malam Itu kegiatannya apa aja nih Teman-teman Jadi gitu ya Iya boleh Iya boleh Kalau saya teribet ya Maksudnya 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 Oke Oke Mungkin Kalau sehari-hari Biasanya sih Ya namanya cewek-cewek Biasa pasti Persiapannya akan lebih dulu Daripada para pria Jadi pasti Emang iya Oh ya Oh ya Oke Biasanya kita Pastinya bangun pagi dulu kan Bangun pagi Biasanya Kalau saya sendiri sih Biasanya bangunnya sekitar jam 5 Atau jam 6 Pastinya Pertama kita doa dulu Terus kemudian kita Beres-beres kamar dan segala macamnya Dan kemudian mulai siap-siap Kemudian kita Ambil sarapan tuh Kita sudah langsung dapet sarapan Oh dapet sarapan ya Sudah langsung Gara-gara in limon 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 gue Badan saya naik Kita langsung ngambil nanti di lantai satu Terus kemudian kita makan Terus mulai kelasnya jam 8 Jadi sebelum jam 8 Itu 15 menit Sebelum jam 8 Biasanya kita sudah pada standby semua Untuk mempersiapkan diri Untuk belajar Sudah dari jam 8 Nanti kita ada breaknya dua kali Terus kemudian Ada makan siangnya juga Pastinya Setelah itu makan malamnya Kita juga disediakan Dan Selesaiannya jam setengah 5 Jadi aktivitas kita Dari jam 8 Sampai jam setengah 5 Itu di gedung ini Setelah jam setengah 5 Baru Seperti yang tadi Kita kembali ke dorm Dan kita menggunakan aktivitas lain Makanannya sih enak-enak sekali Terus Coffee breaknya juga Dua kali Itu juga enak-enak Jadi Seperti yang gue bilang Berat-berat sampai naik 3 kg Oh wow Jawab ya Jadi emang udah lengkap banget Udah fasilitas semua All service ya All service semuanya disini Berarti Dapet apa aja sih Dari pengayaan bahas ini Tiket Dapet juga Tiket berangkat Kalau tiket berangkat Iya Udah berarti di cover juga ya Di tempat masing-masing ya Pada naik pesawat kan Iya Pada naik pesawat kan Pada naik bis terbang nanti Pasit di Papua cuma bisa naik pesawat Atau ke kapal Tapi kita semua di fasilitasnya Pesawat semua Sudah dapet tiket pesawat Dibayari Dibayari Saya baru coba email Saya udah panik kan Cuma tiba-tiba Udah Jumat sore siang udah keluar Tiketnya udah tanggal 18 Backing mereka Tangan buat EPDP Terima kasih Terima kasih banget Kerjanya Kerjanya keren Kemudian udah dapet tiket Kemudian udah dapet Living allowance juga kan temen-temen Iya Dapet uang saku Berapa nih boleh di spill dong Temen-temen Biar tau juga Nih gak apa-apa loh Di spill aja Berapa rupiah yang diterima Living allowance nya Untuk temen-temen Oke Karena kita semuanya Sudah di fasilitasin Inlingua Terus kemudian Sabtu minggunya Inlingua memberikan kebebasan Kepada kita Minimu makanan Dan sebagainya Jadi kita dapatnya 1,8 perbulan Tapi kalau misalnya pada umumnya Yang dapat LA ini 5 juta Oke Berarti di Di pengayaan bahasa Dapetnya 1,8 Karena semuanya udah Full service Terfasilitas Cukup lah ya 1,8 Cukup banget Cukup Cukup banget Cukup banget Cukup banget Cukup sekali Makan 3 kali sehari Coffee break Wifi udah ada Betul Wifi Wifi Lampiri Buku gak beli Buku dikasih Betul Sayang sekali Karena datang bawa badan sama otak aja Oh Yes Wah diri Sayang sekali Saya bukan bagian dari orang perempuan Jadi orang perempuan Bisa gabung Apa bisa loh Anaknya nanti Mau jadi cewe Papua mungkin Siap Who knows Oke Kemudian ada juga Dorm udah disediakan Ya Dan dormnya itu Setelah aku lewat sini Ternyata Dempetan juga ya Temen-temennya Jalan kaki Kalau ada lagu Lima langkah dari rumah Oh Boleh dong Dispil dulu suaranya Ini penyanyi kafe di sini Khusus untuk hewan-hewan Wah Wah Bisa Terempuan ya Selain dorm Yang tentu sudah dibayarin juga Kegiatan belajar mengajar ya temen-temen Ya Kegiatan belajarnya udah dapat buku Paket juga Kemudian Sepaket juga Berikan tesnya Ya Ya Bayar lagi ya temen-temen Ya Kemudian tadi ada Ailing juga ya Disini ya Betul Jadi kalau misalkan temen-temen Yang Pada saat mendaftar Terus kemudian Masih ragu nih Dengan pilihan kampusnya Dari Ailing juga membantu kita Untuk mengakses kampus Sesuai Dengan major Ataupun subjek Yang kita inginkan Oke Berarti temen-temen juga Hari-hari konsultasi ya Betul Betul Jadi Ailing juga bantu kita Lebih ke Cari tahu tentang informasi kampusnya Gitu Lurusan yang kita mau ambil Terus syaratnya kita apa Kayak macam Kita witnessnya dimana Terus kami berprivred research Atau force war Gitu Jadi dia kan bantu juga Terus abis itu dia kan Berit kita juga Dia bakal bantu Keren ya Itu namanya udah paket Paket apa ya Paket panas spesial lah Tidak sebut merek ya Paket panas spesial Mau endorse ya Oke berarti udah banyak banget Yang udah didapet Kemudian Mungkin agak Berarti bedanya apa nih Dengan cara teman-teman Belajar sebelumnya Kan juga teman-teman Pasti belajar bahasa Inggris juga Ya di daerah masing-masing PB itu apa bedanya Dengan belajar bahasa Inggris Pada umumnya Seperti itu Mungkin ada yang Kak Indah gimana Oke Kalau menurut saya Dengan belajar umum Dengan PB itu Pasti ada perbedaannya signifikan ya Teman-teman ya Maksudnya disini adalah Kalau dari sini Mungkin kita langsung Dan untuk Untuk PB ini Gue Kita tuh langsung diajarin Dari base dulu nih Kita gak langsung masuk IELS Betul Kita masuknya Generalitas dulu Kita pahami dulu nih Mungkin terkait grammar dan basic penulis Setelah selesai itu Kita udah ada ujian juga nih Jadi ada post-test sama pre-test Pre-test dulu Pre-test dulu baru post-test Ya Pre-test dulu baru post-test Ya 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 Abis itu selesai Baru kita masuk ke IELTS nya Nah IELTS nya ini nih Yang ternyata beda nih Dari yang kita bayangkan nih teman-temannya Ini ya Mulai memasuki kepala pusing Ya Ya Karena ya Apa Ada empat section ya Jadi kita tuh lumayan dilatih dengan baik banget sama teacher-teacher disini Dikasih kluh-kluh Ini seperti ini Ini seperti ini Ya Jadi nanti itu akan membantu kita untuk nanti Ambil official test Yes Yes Berarti ini udah berapa bulan nih teman-teman Jalan 2 Sebulan tapi Jalan 2 Oh Dan semuanya take program berapa bulan 6 bulan 6 bulan Oke Kira-kira di September teman-teman udah Ambil test official ya Kemudian Terbang ke Australia Betul Mohon duanya juga buat semuanya Biar pada saat official test Semuanya lancar 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 Kemudian juga mencapai target ya Mesela dengan universitas yang diinginkan Cuman kalau mau di spill Target kita berapa nih? Target kita berapa nih? Target kita berapa? Kita punya target sama INlingwa Target kita berapa nih? Target kita dalam Harus lulus dari INlingwa berapa band skornya? Band nya 7 Tujuh 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 harus mati di tangan ya Mau gimana caranya ya? Tujuh ya Tujuh ya Tujuh ya Gak soalnya gini Kalau kita berbicara tentang Pengain bahasa di sini Pasti kan orang pikir 6 bulan tuh pasti akan Senin sampai Jumat tuh Itu aja yang dipelajari Tapi sebenarnya gue mau jujur ya, pengajar-pengajarnya mempunyai cara berbeda ya untuk delivering metode pelajarannya mereka gitu. Jadi kita tuh jadi kita lebih banyak di asli praktek aktif di kelas gitu. Jadi kita gak dari pagi sampe sorenya duduk gitu denger enggak. Jadi kita berperan juga disitu, jadi dari itu kita bisa explore. Tapi walaupun nih, walaupun kita kan sudah S2, bukan berarti kita harus jadi kayak anak kecil lagi yang harus ayo kamu belajar disini. Enggak, kita yang harus cari tau juga di luar mandiri gitu. Tapi pokoknya kalau metodenya bagus sekali jadi buat kita, kalau pagi-pagi masuk gitu, ada yang masih ngantuk udah disuruh, ayo stretch it. Masih inggris gitu, jadi kayak, oh yaudah gitu. Jadi harus maksa untuk mikir ya. Oh, oke. Kalau yang membedakan kita belajar mandiri sama yang kita belajar disini, itu kita di kelas itu kita wajib untuk berbahasa inggris. Berarti sesi seperti ini harusnya depend ya. Harusnya kita delivery. Tapi kan udah sampe ke bahasa Inggris di bahasa Inggris. Oh, oke. Editor kerja. PR ya, PR untuk editor ya. Itu wajib untuk berbahasa Inggris di kelas. Dan kemudian lingkungannya kita dari awal dari dorm sampai kita masuk dalam ruang kelas itu nuansanya sudah seperti kita sudah berada di luar negeri gitu kan. Jadi memang betul-betul di setting kita tidak ada yang saling mengolok-ngolok satu sama lain. Biasa kan ada yang masih kurang atau apa, begitu kita saling memberi semangat kalau kita bisa gitu. Jadi kita, in English, everyday. Oh, salah pun gak apa-apa ya. Kita belajar dari kelas. Gak ada yang salah. Jangan ngejawab aja di kelas harus raise your hand gitu. Oh, iya. Jadi udah banyak di luar negeri banget gitu. Oh, iya. Sebut abis munyit-munyit aku gitu. Betul. Tapi emang barrier terbesar dari belajar bahasa emang lack of practice ya. Jadi emang di sini bener-bener day-to-day semuanya harus sudah berbahasa Inggris. Ya di podcasting aja bolehlah ya. Let's mix it up lah bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ya diampuni ya, diampuni ya pihak ini. Bentar editor lah ya. Editor bisa lah. Editor kita lulusan sastra Inggris jadi gak mantan. Bisa ke Jane Martin pas 2 tuh? Oke nih, sebelum sesi penutupan ya. Mungkin aku mau nanya. Emang cita-citanya apa nih dari temen-temen nih? Memandang apa ya, cita-cita diri gitu. Mungkin dari diri sendiri dulu deh. Semuanya kan ada yang fresh grade ya tadi ya. Ya tapi hitungannya udah pernah punya working experience juga ya tadi. Emang cita-cita ke depan secara karir nih. Untuk menjadi apa kamu. Memandang kamu di mungkin 5-10 tahun ke depan akan menjadi apa gitu. Silahkan dari... Kak Desi. Kak Desi dulu, oke boleh. Sorry. Baru selesai ngomong. Oh, oke oke. Gak papan. Kak Gottlieb dulu Kak Desi dulu. Kali lepar-lepar bola ya. Bola panas masalahnya juga. Boleh dijawab dulu Kak Desi. Kalau karir saya untuk rencana 5 tahun ke 10 tahun ke depan. Yang pasti pertama saya akan balik ke Papua. Itu sudah bukan apa ya. Itu sudah panggilan kayak moral banget. Sudah tanggung jawab saya karena hari-hari saya ditanam di sana jadi saya harus pulang gitu. Mau gak mau. Di sisi lain jurusan yang saya ambil itu adalah perhotelan. Dimana jurusan itu sangat minim di tempat saya. Untuk perhotelan itu sangat minim. Walaupun kita punya kekayaan alam khususnya di bidang pariwisata itu banyak. Tapi untuk hal akomodasi itu masih sangat minim. Jadi saya berharap dengan saya dapat program ini saya bisa menggunakan untuk mendapatkan apa yang meningkatkan akademik saya. Supaya dia bisa menerapkan, bisa membantu. Supaya Papua itu bisa lebih berkembang. Karena kita lihat ke sini orang mau berwisata ke Papua mahal. Jadi ya itu tujuan saya. Pulang kerja buat Papua. Kerja buat Papua luar biasa. Boleh gak mau tepuk tangan? Kita sangat mulia ya. Mulia sekali. Kayaknya gak ada yang gak mulia di sini. Mungkin Kak Satria boleh. Sebagai perawat. Terus nantinya sekarang sudah ambil S2. Jadi saya pengen jadi dosen. Dosen terlebih khusus di bagian keperawatan jiwa. Karena untuk di Papua sendiri. Keperawatan jiwa itu. Untuk spesialisnya ya. Spesialis keperawatan jiwa hanya ada 2-3 perawat. Jadi itu sangat kurang. Makanya saya pengen menjadi tenaga pengajar. Siapa tau ada satria-satria berikutnya. Terus kemudian karena di Jayapura juga. Saat ini saya mendapatkan info. Lagi mengembangkan yang namanya clinical care manager. Yang mana nantinya di ruangan atau ruang perawatan. Yang clinical care manager ini. Akan mengevaluasi asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Sehingga masalah ataupun ya masalah dari pasien cepat untuk terselesaikan. Sesuai dengan implementasinya. Oke luar biasa. Boleh tekan tangan dulu. Kalau dari Kak Indah nih. Gimana gitu. Padahal saya paling mengharapnya terakhir. Oh terakhir. Oke. Sweet dulu deh. Kak Indah dulu gimana Kak Indah. Background saya dokter hewan. Dan saat ini saya sebagai ASN. Jadi pasti saya akan balik ke Papua. Dan memang karena kalau teman-teman lihat sumber daya alam Papua itu selain ya. Pemandangan alam ya. Hewannya juga beragam. Nah disini saya pengennya itu adalah bagaimana Papua ini kedepannya bisa bebas dari berbagai macam penyakit yang masuk di Indonesia. Tapi di Papuanya tetap aman nih. That's why kenapa saya ngambil veterinary public health nanti dia concernnya lebih ke zoonosis control. Nah itulah saya harapnya kedepannya nanti saya bisa menjadi bagian dari bukan hanya hewan saja nih. Tapi nanti in general bisa jadi nge-covered semua one. Jadi nge-covered one health. Jadi kesehatan manusia, kesehatan hewan, sama lingkungan juga. Jadi itu sih harapannya saya untuk kedepannya. Oke. Faktor protektif dan praktektif. Betul. Gak cuman manusia ternyata juga makhluk-makhluk lainnya juga menjadi perhatian. Boleh dong tepuk tangan. Terus. Kajah dijaga masa kamu. Masuk. Masuk. Satu. Boleh dari. Terakhir nih Kak Desi. Boleh Kak Desi untuk menceritakan kira-kira cita-citanya seperti apa untuk kamu. Oke. Cita-cita dari saya sendiri ya. Kebetulan yang saya mau ambil itu Master of Public Health spesialisasinya di bidang epidemiologi penyakit infeksi. Tentunya akan berputar di penyakit infeksi seperti yang kita ketahui bersama juga untuk saya. Setelah saya melalung buana ya. Kela Dinasi Kesehatan Provinsi, Kesehatan Kota dan Komisi Penanggulangan AIS Indonesia dan lain-lainnya. Dan saya mengambil kenapa saya aware sekali dengan penyakit infeksi yang ada di tanah saya tercinta, tanah Papua. Karena kejadian malaria yang sangat banyak. Kemudian TBC dan lain-lainnya. Dan itu yang membuat saya tergugah hatinya untuk melanjutkan studi. Dan sehingga kenapa saya mengambil itu dan saya rindu untuk 5-10 tahun itu menjadi jawaban bagi tanah Papua. Dan memberi dampak yang real bagi tanah Papua lewat ilmu yang akan saya dapatkan yang baru. Karena backgroundnya saya dokter umum dan saya sudah terjun langsung ke masyarakat dan saya melihat kebutuhan masyarakat itu ada di situ. Dan saya rindu untuk, karena ketika yang pada datang ke rumah sakit, ketika saya bekerja saat itu tuh sudah yang di tahap akhir penyakit-penyakitnya. Dan saya rindu untuk, oh ini kenapa ya, misalnya saya mencari solusinya kan. Misalnya, eh kenapa ya mereka datang itu sudah di tahap akhir. Apakah mereka kurang edukasi atau misalnya kurang mengetahui tentang kenapa hal ini bisa terjadi pada mereka. Nah hal itu yang ingin saya aplikasikan di tahun-tahun yang akan datang. Bahwa saya rindu untuk semua bahkan ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di Papua itu mengetahui tentang bahayanya sebuah penyakit. Akan menjadi apa ketika sudah terlambat untuk ditangani dan saya ingin menjadi jawaban itu. Dan mungkin karena sekarang saya tidak terikat oleh instansi manapun, baik itu ASN maupun yang lainnya. Jadi mungkin saya akan membuat sebuah komunitas ataupun, ya, sekitar semuanya komunitas untuk bisa kita memberitahukan informasi kesehatan seluruh, sampai ke seluruh pelosok yang ada di Papua. Nah kemudian mungkin yang kedua karena saya juga ketika 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 PDP saya mendapatkan rekomendasi dari Bapak Dekanan Universitas Jendrawasi. Dan saya rindu juga untuk menjadi seorang tenaga pengajar juga di Papua, baik di Papua Provinsi Pemaharan yang baru mungkin, atau di Papua sendiri. Yang pasti saya ingin ilmu yang saya miliki saya bisa bagikan kepada adik-adik saya di generasi yang akan datang, supaya dapat memberikan manfaat yang besar bagi generasi yang akan datang. No wonder LPDW choose you guys. Merinding, 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 teman-teman merinding. Gimana sih kalian, kalian kan anak-anak muda yang tentunya dapat, kita anggap ini sebagai privilege, begitu ya teman-teman ya, sepakat ya. Nah seperti apa sih kira-kira kalian memandang anak muda Papua nih, di zaman sekarang maupun di zaman ke depan gitu. Kalian mem forecast anak-anak muda Papua itu seperti apa sebenarnya. Sekarang tuh seperti apa dan ke depan tuh seperti apa. Apakah ada punya pesimisme atau optimisme di antara teman-teman tuh seperti apa kira-kira memandang tanah Papua dan anak-anak mudanya. Untuk anak-anak muda Papua saat ini saya rasa mereka semua tuh sangat kreatif. Karena kalau misalkan kita lihat ya di YouTube ataupun di TikTok, dulu tuh Papua jarang terfokus sama media. Tapi saat ini YouTube mungkin bisa dilihat ya, berbagai macam musisi di tanah Papua. Lagu-lagunya sudah dikenal di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia juga sudah mengetahuinya. Jadi saya optimis bahwa untuk ke depannya anak Papua pasti akan berhasil. Oke. Dari Kak Indah, di mana Kak Indah? Oke karena saya juga selain jadi dokter hewan, saya sempat ngajar beberapa anak SMK. Jadi dia adalah SMK Keperawatan Hewan. Dari situ saya melihat ini peluang-peluang anak Papua ini bagus loh sebenarnya. Mereka tuh cerdas-cerdas ternyata. Cuma mungkin tidak ada kesempatan yang lebih kali ya. Jadi saya yakin, saya percaya kita yang generasi muda ini pasti akan bisa membawa Papua lebih baik lagi. Amin. 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 Bang susah nggak sih jadi anak muda Papua untuk dari Kak Gottlieb? Apa yang kamu rasakan sebagai youth of Papua? Kalau saya sih lebih ke, mungkin apa ya, orang, mungkin first impression-nya orang. Ketika kamu ngomong Papua, kayak gitu. Lalu itu kayak, first impression-nya kayak Papua, bukanya orangnya jahat. Bukanya orangnya kayak, tapi sebenarnya hatinya lukidi sih. Soal Kakak Gottlieb gimana? Hatinya apa? Depends on the situation. Semuanya bisa didiplomasikan. Sebenarnya kalau berbicara itu sebenarnya itu yang jadi beban berat buat kita. Karena persen-persennya orang mungkin berpikir bahwa kita ini agak sedikit seram dalam arti. Mungkin kita punya nadanya tinggi cara berbicaranya kita gitu. Untuk nasinya kita. Tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi ketika orang dengar, ih apakah mereka ini berkelayak atau apa gitu. Apakah nggak. Tapi sebenarnya kalau udah bilang masa depannya Papua, sebenarnya masa depannya Papuanya adalah kita untuk saat ini. Betul. Betul. Tapi dan kedepannya, masa depan Papua akan lebih daripada kita. Amin. Amin. Gimana, Kak Desi? Apa yang kau rasakan berat gak sih jadi orang Papua? Kalau untuk bilang berat, tentunya tidak. Tentunya tidak. Justru saya pribadi merasakan sebagai seorang anak Papua atau Putri Papua. Di mana pun saya pergi dan saya berada itu justru mendapat perhatian khusus dari segala aspek ya. Dari segala aspek kita mendapatkan perhatian khusus dan saya bangga akan hal itu pribadi. Walaupun memang ada beberapa oknum yang mungkin agak membedakan kita dengan yang lain dan menganggap kita tidak bisa. Tapi justru hal itu memotivasi saya pribadi untuk menunjukkan bahwa saya bisa kok seperti yang lain gitu. Dan saya sangat optimis untuk masa depan generasi Papua, anak-anak Papua termasuk kita semua yang ada di sini dan adik-adik kita semuanya atau teman-teman kita yang di luar. Bahwa kita benar-benar memiliki masa depan yang gilang-gemilang kok, yang cemerlang sekali. Karena kita ini cerdas, kita ini berbeda dari yang lain dan kita memiliki sesuatu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Keunikan itu yang tidak dimiliki oleh orang lain dan itu menjadi batu loncatan kita supaya kita bisa berhasil gitu. Betul, 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 betul. Dan pasti berhasil di masa ini. Merinding, eh? Merinding. Jadi emang teman-teman udah no wonder FPP choose you because you guys bisa mendefinisikan Papua seperti apa, kurangnya seperti apa, dan ingin menutup gap itu dengan apa. Itu keren banget sih teman-teman. Mungkin sebagai penutup kita nanya nih mungkin merefleksikan diri dulu. Ketika mungkin around 10 or 20 years in the future teman-teman udah menjadi Menteri Pariwisata Indonesia, Menteri Keternakan Indonesia, Menteri Kesehatan Indonesia, Menteri Kesehatan Indonesia. Mungkin 10 or 20 or 30 years in the future. Mau menyampaikan apa ke teman-teman? Mungkin boleh berandai-andai dulu memikirkan jawabannya dulu. Silahkan ke kamera. Aduh dulu. Dari Kak Indah dulu mungkin ya kali ya. Oh Godly boleh. Lempar aja terus. Jadi lebih ke pribadi nih. Pribadi. Untuk kamu di 10 tahun ke depan. Pesan apa tuh kira-kira? Baik. Kalau saya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat diri saya. Karena sudah bisa berada di tahap saat ini tuh tidak gampang. Karena saya harus keluar dari zona nyaman. Dan untuk melewati hal itu banyak sekali. Dan hasil yang saya dapat hari ini. Itu adalah proses yang selama ini saya diruti. Hihihi. Mantap. Keren. Kak Satria boleh? Kalau saya satu kata, commitment. Apa yang sudah saya pilih sekarang. Apa yang sudah menjadi goal saya saat ini. Dan seperti yang tadi, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Please commitment akan hal itu. Karena hal itu akan memajukan tanah Papua ke depannya. Begitu. Dari KDP. Boleh agak ke depan. Sedih ya kalau ngomong kayak gini. Tisu mana tisu. Di sana lingua band udah siap ya. Udah siap piano-pianonya. Udah makin dingin. Udah makin dingin. Oke. Eh. Udah sedih? Oh bener disegiri. Oke. Eh. Eh. Halo Desi, 10 tahun yang akan datang. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mau berjuang dengan keras pada zaman itu. Dan memberi contoh bagi generasi muda yang akan datang untuk terus berjuang dalam setiap apa yang dikerjakan. Dan tidak pernah menyerah. Dan Desi, kau terbaik sih. Kau terbaik. Kau terbaik dari antara yang terbaik. Terima kasih buat diri sendiri karena sampai di tahap ini ya kamu keren sih. Kamu gila sih gitu. Karena mempersiapkan antara LPDP dan pekerjaan itu luar biasa susah ya Satria ya. Betul sekali. Jadi menurut saya untuk sampai di tahap ini ya you sudah push the limit lah. Cuman jangan cepat puas diri. Tetap aja kayak usahalah tetap usaha yang terbaik. Dan saya yakin suatu saat kamu akan jadi pemangku kebijakan. Amen Amin Tampuh banget temen-temen karena kita sudah di durasi sekarang ya, temen-temen. Sepertinya ini perutnya bertahan ya . Dilihatin aja sebenernya ini. Oke mungkin terakhir kita boleh memberikan apresiasi juga ya kepada PB. RPDP dan Inglingwa Terima kasih banyak Menyampaikan apresiasinya Mungkin satu-satu deh Terima kasih banyak buat LPDP Buat Inlingua yang sudah memberikan Kesempatan kepada anak-anak Papua Untuk mengikuti program Pengayaan bahasa Semoga Yang sekarang kita Lakukan bisa bermanfaat pastinya Dan semoga Apa yang sudah diberikan kepada LPDP Yaitu beasiswa melanjutkan Master ataupun Doktor Secara gratis bisa bermanfaat Untuk Papua ke depannya Terima kasih banyak Kalau buat saya LPDP Terima kasih banyak Terima kasih karena Lebih concern sama Putra Putri Papua Suaranya bergetar ya Di sini gak dingin Jujur saja ini Sesuatu yang mungkin kita tidak dapat Privilege ini di beasiswa lain Betul 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 Manfaatkan Jadi untuk LPDP terima kasih banyak Ini benar-benar privilege Buat kami Putra Putri Semoga ke depannya LPDP Dan Inlingua tetap Bekerja sama Semakin berjaya ke depannya Dan sukses terus Amin 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 Karena kami tercinta Dan kami bersyukur menjadi bagian dari LPDP Dan kami juga bersyukur menjadi bagian dari Inlingua Karena LPDP bekerja sama dengan Inlingua Makanya kami bisa merasakan segala kenikmatan ya Masih segala fasilitas yang saat ini kita terima Terima kasih banyak juga untuk Inlingua secara khusus Karena sudah memberikan yang terbaik sekali buat kita lewat program beasiswa LPDP Yang kita dapatkan Semoga LPDP dan Inlingua terus maju Terus berdampak bagi Indonesia Amin Bagi seluruh generasi-generasi yang akan datang Untuk mencapai Indonesia lebih baik lagi Terima kasih Terakhir dari saya Saya ingin mengucapkan yang sebesar-besarnya buat pihak LPDP Dan juga buat pihak Inlingua Pertama buat LPDP terima kasih buat programnya Sehingga kami putra-putri Papua Dari timur bisa mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa Sehingga kami bisa menjadi generasi timur yang baik Kami bisa menjadi pusur panah yang tajam Untuk bisa membangun Papua lebih baik lagi Dan terima kasih juga buat Inlingua tentunya Sudah menyediakan fasilitas yang ada Sehingga dapat membantu kami Agar kami bisa belajar lebih baik Kami bisa tahu kemana kami berarah Pokoknya buat LPDP dan Inlingua Semoga kedepannya semakin sukses Dan anak-anak Papua makin banyak Amin Tadi itu saya bilang, gue cuman nih Dari timur ke barat, selatan ke utara Mulut ini ya, mulut Jadikan masa aja deh besok Terima kasih banyak Kak Godlim Kak Indah, Kak Desi, Kak Satriati Terima kasih juga Kak Dito Terima kasih banyak Kami yang berterima kasih Tapi so much buat teman-teman Ini adalah episode ketiga ya Dari lesson, terima kasih udah menyempatkan waktunya Teruslah bersinar Sebab matahari Indonesia terbit dari Papua Amin Terbit dari timur Betul, dari Papua nih Oke saya Endomin Dimas Memanggili teman-teman Endomin yang berada di belakang layar ya Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di episode lesson berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa, dadah Eh gimana sih dadahnya Seibahnya orang Papua gimana? Dadah, kaks Oke, dadah Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.